selamat menikmati lihat tadi saya ngapain sih oh iya iya jadi tadi nomor 2 tadi belum kita jawab ya nah disini tadi kan dia mintanya motif manusia berkomunikasi dengan berdasarkan eksistensi individu jadi eksistensi individu tadi dia kita sudah tahu karena manusia itu ada kemudian dia perlu menjalin hubungan kepada orang lain itu yang disebut relasi individu ya menjalin hubungan kepada orang lain ini dengan maksud supaya ketika dia memiliki suatu keinginan atau kebutuhan dia bisa meminta kepada orang lain itu kemudian yang dimaksud dengan relasi antar individu dan lingkungan sosialnya seperti contohnya tadi saya bilang apa namanya menghadiri pesta pernikahan jadi ketika dia menikah juga orang akan hadir ke pernikahannya dia nah disitu yang dimaksud dengan lingkungan sosial kira-kira bisa di di apa namanya digambarkan ya karena yang individu tadi ikut ke lingkungan sosial untuk membantu masyarakat bergotong royong seperti itu ya bisa boleh itu jadi jawaban ya jadi ketika dia ikut bergotong royong dia dianggap ada gitu kan dia eksis disitu dilihat oleh masyarakat lain gitu ya oh dia juga ada gitu kan boleh ya itu ya dijadikan ya gotong royong misalnya contohnya tadi ini yang nomor 3 dimana saya jawabnya terima kasih Jadi apakah yang masuk dengan motif komunikasi ritual? Ya kemudian berikan contohnya Ini motif komunikasi ritual itu apa motifnya? Ya boleh Ya Oke baru diberikan contohnya tadi seperti apa? Contohnya Oke Oke berarti bisa jawab ini ya yang untuknya ini ya Jadi motifnya dulu Karena ini pertanyaannya kan ada dua ya Kemudian berikan contoh Tidak Tidak Jadi komunikasi ritual itu Yang bertujuan Atau berkomitmen Kepada tradisi Keluarga Komunitas suku bangsa Negara, ideologi atau agama Jadi kalau di tempat saya itu Karena ingin Seperti itu memang Dan Saya pernah melakukan penelitian tentang itu Jadi komunikasi Transcendental itu kan komunikasi Dengan roh ya, komunikasi dengan Ini nah, jadi ketika Kita melakukan komunikasi itu Memang ada ritual Tertentu mereka melakukan untuk Memanggilan roh Seperti itu kan Jadi Ya Ada motif Sediri gitu Di komunikasi ritual itu Jadi kayak tadi benar ya Contohnya seperti Apa namanya Tarian Misalnya karena Kalau di tempat saya Misalnya Kalau mereka Pengen tahu Apa namanya Masa tanam Atau apa Jadi ada tarian Sesembahan Kepada roh-roh Seperti itu kan Ketika Padingnya bagus Atau seperti apa Nah jadi Boleh dikasih contoh Seperti itu ya Tapi yang awalnya Tadi harus dijelaskan dulu Yang nomor 4 Ya Sisi informanya Itu fungsi Fungsi formal ya Maksudnya Apa aja selain itu Kan ada 4 Itu jadi 4 Iya Yang muncul Yang maksudnya disini Sebutkan Fungsi formal Dari komunikasi Jadi bisa tadi Mengedukasi Kemudian apa Memujuk Mempengaruhi Boleh Nah itulah jawabannya Karena dia gak minta contoh Gak minta apa-apa Sudah sebutkan itu aja Jangan Jangan diberi penjelasan lagi Karena dia soalnya Cuma kayak gitu ya Minta Apa namanya 4 fungsi formal aja Dalam Komunikasi Dari fungsi komunikasi Instrumental Banyak ya Banyak ya Jadi yang Ini ya Saya sebutkan ya Apa namanya Fungsi formal Formalnya Instrumental Disini bukan Ini saya lihat Ini yang ditulis musik Ini bukan ini Yang dimaksud ya Komunikasi instrumental itu Mempunyai beberapa tujuan umum Ya Yang pertama tadi Menginformasikan Mengajarkan Mendorong Mengubah sikap Atau perilaku Menggerakkan tindakan Dan juga menghibur Tadi benar ya Sudah disebutkan ya Sebagai instrumen Komunikasi itu Tidak saja kita gunakan Jadi Instrumen disini Maksudnya adalah Komunikasi itu sendiri Nampak gak Instrumen disini Adalah Instrumen Komunikasi itu sendiri Bukan Bukan alat Seperti instrumental Musik Itu bukan ya Ini mentah-mentah Instrumen Lalu aja Larinya ke musik Instrumen ini Yang dimaksudkan Itu adalah Komunikasi itu sendiri ya Jadi Misalnya Instrumennya Apa namanya Pidato Gitu ya Kemudian Apa namanya Pidato lagi Di Instrumen Komunikasinya Dia bisa berbahasa asing Atau Menulis Itu Termasuk Instrumen Dalam Dalam Hal berkomunikasi Seperti itu loh Tadi benar Yang penting Tadi yang disebutkan Adalah Empat fungsi formalnya Dulu ya Apa Menginformasi Menghibur Menghibur Ya bisa ya Mengubah tikat Tadi masuk juga Mendorong Atau Menggerakkan Tindakan Jadi Itu yang diminta Ya Persuasi itu Melaruh Berikan penjelasan Tentang fungsi Ya boleh Boleh Apa Pengaruhi Intinya ya Jadi penjelasan Tentang fungsi Persuasi dalam Komunikasi Jadi Kalau yang dijelaskan Misalnya tadi Diberikan seperti Itu tadi Benar Jadi intinya Di dalam Komunikasi Persuasi itu Supaya Orang lain Itu Mau Melakukan Apa yang Komunikan Sampaikan Gitu ya Jadi komunikator Menyampaikan apa Si komunikan itu Mau Seperti itu ya Jadi benar Kalau menjawabnya Seperti itu Oke Sejauh ini Ya saya rasa Teman-teman Ini sebenarnya Untuk pemahaman Sudah 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 lumayan Ini ya Apa namanya Bagus Tapi yang jadi Masalah adalah Ketika Menjawab soalnya Menjawab soalnya Terlalu terburu-buru Kemudian Akhirnya Lari Apa yang Diminta Soal Itu sudah Diberikan Ini mau lanjut Lagi Masih ada Dua Ini tadi Lagi dikirim Oke Kita lanjutkan Lagi Yang Ini soalnya Satu titik Berapa ya Yang Sebutkan Dan jelaskan Motor penggerak Ini Sudah Sudah dapet soalnya Kita coba Lagi Bagaimana jawabannya Bagaimana jawabannya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, sebutkan dan menjelaskan motor penggerak yang menyebabkan dinamika komunikasi dapat memenuhi kebutuhan zamannya. Motor penggerak di sini diibarakan adalah teknologi. Jadi, ketika teknologi itu, sebentar ya. Ada telpon. Halo? 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 Ya? Benar ya? Benar ya? Terima kasih. 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 Jadi, memang soal ini dijelaskan di modul, tapi berbeda penjelasannya. Terima kasih. 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 Tergantung soal ya Oke itu nanti PR ya Juga ditambung Sama yang tadi sudah disebutkan Kemudian nanti dijelaskan Ini yang nomor 3 ini Masih ditambah ke yang Tugas yang pertama tadi ya Propaganda Gak apa-apa Nanti dimasukkan aja gitu ya Nanti kita coba diskusikan lagi Tapi yang jelas Yang dari yang teman-teman sebutkan tadi Nanti dijelaskan Digabung Jadi tambahan tadi ya yang soal ini ya Karena ini bagus Nanti harus dijelaskan lagi Oke sekarang kita lanjut aja Gak apa-apa ke nomor yang 4 Oke 1 Oke 1 Oke boleh pemerintahan Kemajuan apa tadi Kemajuan negara Ya itu masuk ke pemerintahan Ini coba lihat soalnya Sebutkan 4 area penelitian untuk kepentingan-kepentingan komunikasi di masa depan Ya boleh sebenarnya ya Tapi arahnya ke komunikasi loh ya Jangan sampai ke lari yang lain-lain nanti Boleh Pendidikan tapi misalnya pendidikannya Sudah beda gitu ya Misalnya yang kayak ini Tutorial online atau sudah Kelas online Atau segala macamnya Itu bisa Jadi misalnya ada penelitian tentang Efektivitas belajar Online dengan yang belajarnya di kelas Seperti itu ya Masuk Oke Tinggal dingin-dingat ya Channel 5 Ya Nah perbedaan dan persamanya apa Beda apa Beda apa persamaan Persamaannya Ini yang dia minta risetnya itu ya Maksudnya Performance sponsor risetnya seperti apa Industri Ya penelitian Jadi harus ada arahnya ke Apa namanya Penelitian itu sendiri tadi Jadi perbedaannya dan persamaannya Nah misalnya lebih Ya misalnya Perbedaannya tadi pemerintah Penelitiannya lebih ke Pemerintah Jadi Karyawan itu sendiri Bersamaannya Karyawan itu sendiri 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 Boleh, boleh ya Bisa, karena itu ya semuanya harus Transparan gitu ya Laporan, apa, risetnya Boleh, boleh Oke Ya Boleh, boleh Nah, jadi saya rasa Dari teman-teman, dari beberapa soal Yang kita coba jawab ini tadi Untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Sebenarnya sudah paham Tapi cara menjawabnya aja lagi yang Belum tepat gitu ya Makanya bisa keliru Nah, makanya tadi soal yang Latihan pertama itu nanti ditulis lagi Coba kirim ke saya jawabannya Jadi saya bisa lihat Cara menjawab kalian Sama ditambah tadi yang Nomor tiga Yang terakhir ini tadi ya Sebutkan dan jelaskan lima alkitab Ini ada dia Sebutkan dan jelaskan Jadi ada tambahan ya Jadi yang tadi Lima plus nomor tiga yang ini Dikirim Cepatnya ya Ya, tidak apa-apa Yang penting Dikirim Jadi saya bisa lihat ini Cara Cara penulisannya ya Karena semuanya itu bisa dilihat Nanti dari cara penulisnya ya Oke Jadi saya rasa untuk malam ini Kita cukupkan aja Karena tadi yang pertama itu sudah Satu jam lebih Kemudian ini juga Sudah 30 menit lebih Nanti Kan di output ini ke Youtube Jadi bisa di Ini kan juga nanti Ingat lagi Juga orang-orang lagi Ada pertanyaan lagi Sudah Oke Terima kasih Untuk malam ini Untuk yang kelas yang lain Nanti kita sama ya Jadi di pertemuan keempat Kita sudah diskusi seperti ini Oke Kalau begitu Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati